Intro Kepada para pelajar Indonesia yang sudah dipastikan akan melanjutkan studi pendidikan tinggi di Jerman, Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Jerman, Anies Daud berpesan, agar mengambil imus sebanyak-banyaknya di Jerman, lalu mengaplikasikannya di Indonesia. Kita sebagai bangsa itu luar biasa saat ini menjadi perhatian pusat dunia. Kerut kita yang 5,25 persen per tahun luar biasa bagusnya, salah satu yang terbaik di dunia. Kalau kita lihat demografi tahun 2025, jumlah anak muda di Indonesia itu paling besar, salah satu yang terbesar di dunia. Sumber daya alam yang segini luasnya, kenapa mesti orang asing yang ngerjain ini semua. Segala macam disiplin ilmu di Jerman itu ada. Biarkan mereka curi, mereka rampok, mereka bawa pulang ke Indonesia untuk membangun negeri ini. Lara Sati, Dodi Hendrawan, Televisi Edukasi